Intro Halo guys, selamat berjumpa Kembali di Akur Channel, kali ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Dong Hua, yang berjudul, Perfect World, episode ke-113, namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys Baiklah, tidak usah basa-basi terlalu lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya Pada episode sebelumnya, diceritakan si Hao yang mulai melakukan ritual, yaitu untuk memberikan tulang tertinggi miliknya, kepada adiknya, seketika itu juga semua orang, termasuk kedua orang tuanya, segera menghampiri si Hao, dan bertujuan untuk menghentikan si Hao melakukannya Semua orang yang bergegas bergetar, wajah mereka semua pucat, sulit dipercaya Bagaimana itu bisa berakhir seperti ini? Qin Yining menjerit dan hampir pingsan di tempat Dia melemparkan dirinya ke pelukan si Hao Air mata membasahi matanya saat dia meratap keras Dia merasa seolah ada pisau yang berputar di hatinya Hao R, Hao R, jangan mati Bagaimana bisa seperti ini? Ibu telah mengecewakanmu Dia memeluk si Hao, tubuhnya bergetar dan berjuang untuk berdiri Dia memikirkan semua yang telah terjadi, tentang semua yang terjadi, selama bertahun-tahun ini Hatinya penuh dengan rasa sakit dan penyesalan yang tak tertandingi Dia telah kehilangan terlalu banyak, tidak berada di sisi putra sulungnya sepanjang waktu Pada akhirnya, dia akan mati begitu saja Darah mengalir keluar dari dada si Hao Dia akan mati Dia juga merasa sangat emosional, tidak mau melepaskan semua ini Dia menghibur orang tuanya, memberi tahu mereka agar tidak merasa buruk Lebih baik, jangan tinggalkan ibu, jangan mati, tolong jangan Wajah Qin Yining penuh dengan air mata Saat itu, dia tidak merawat si Hao dengan benar Dia masih sangat muda, ketika tulangnya yang paling tinggi dicungkil darinya Di kekaisaran Beladiri Dia telah menanggung terlalu banyak penderitaan Kemudian, dia ditinggalkan di desa batu Dan sejak itu, mereka telah terpisah Selama lebih dari 10 tahun Dan oleh wilayah yang luas Mereka tidak pernah merawatnya dengan baik Sekarang, dia seperti ini Tragedi lain yang terjadi Dia hanya bisa menonton tanpa daya Tanpa kemampuan untuk menyelamatkannya Di mana tulang makhluk tertinggi Kembalikan, cepat bantu si Hao mengambilnya Jangan biarkan dia mati Qin Yining meratap Dia merasa seolah-olah jantungnya sobek Dan paru-parunya pecah Bagaimana bisa seperti ini Putranya yang tertua tidak mencangkok tulang abadi Dan malah memberikan tulang tertinggi miliknya sendiri Seberapa menyedihkan ini Sudah terlambat Kaisar batu tidak memiliki cukup darah tertinggi di dalam dirinya Jadi dia tidak akan bisa memberi makan darah Setelah meninggalkan tubuhnya Itu akan sia-sia Bahkan jika itu disambungkan kembali ke tubuhnya Kata Zhang Zhong Tidak, mata Qin Yining tanpa kurang ekspresi Terlalu sulit untuk menahan rasa sakit dan penderitaan ini Ibu, kamu tidak perlu merasa patah hati Tulang itu sudah tidak berguna bagi aku Itu tidak bisa menyelamatkan aku Jadi aku bisa memberikannya kepada adik lelaki aku Ucap si Hao menghiburnya Itu adalah ibu yang salah Karena keragu-raguan aku Kami melewatkan kesempatan untuk transplantasi tulang Qin Yining meraihnya sambil terisak dengan keras Dia penuh penyesalan Dia tidak ingin putranya yang lebih tua mati Tetapi dia takut putra keduanya juga terluka Dia selalu ragu-ragu Dan pada akhirnya Kesempatan itu hilang begitu saja Sekarang tidak ada gunanya Bahkan jika mereka mencangkok tulang abadi sekarang Ibu, jangan salahkan dirimu Bagaimana ini bisa menjadi kesalahan kamu Bagaimana aku bisa meminta tulang adik laki-laki aku Aku tidak akan menyetujui hal itu Bagaimana kita bisa bertaruh dengan hidupnya Aku pribadi mengalami hal-hal ini Dan tidak akan membuatnya menderita rasa sakit yang sama Yang telah aku alami Kata si Hao lembut Darah mengalir keluar dari sudut bibirnya Dan wajahnya menjadi semakin pucat Si Ziling berdiri di sana Tampak membatu Matanya yang seperti harimau Terus menerus menitikkan air mata Dia terus bergumam Itu salah kami Selalu ragu dan kehilangan kesempatan Itu semua salah kami Ini akan menjadi rasa sakit yang hebat Dan penyesalan seumur hidupku Ayah, jangan katakan lagi Melakukan ini hanya akan membuat aku merasa lebih buruk Ini benar-benar bukan kesalahan kalian berdua Si Hao merasa hidungnya menjadi sakit Dia tidak menyalahkan keduanya Alasan pertama adalah Karena dia benar-benar tidak menginginkan tulang itu Dan yang kedua adalah Dia juga berpikir pada dirinya sendiri bahwa Jika dia memiliki dua anak dan harus membuat keputusan ini Apa yang akan dia lakukan? Itu pasti akan mengisinya dengan penderitaan Dia tahu bahwa beberapa hari terakhir ini Terasa sangat lama bagi orang tuanya Bertahan dari siksaan hebat Meskipun mereka ragu-ragu Dan kehilangan kesempatan untuk menanamkan tulang Ini bukan kesalahan mereka Anakku, ibu telah berbuat salah padamu Aku benar-benar menyesalinya Ini akan menjadi penderitaan seumur hidupku Aku tidak akan memaafkan diriku sendiri Qin Yinning merasa sangat sedih Jari-jarinya mengutih Dan tubuhnya tidak stabil Mata si Zilin benar-benar merah Dia meraung dengan suara rendah Ketika dia mengingat kembali pengalaman selama beberapa tahun terakhir ini Seolah-olah semuanya seperti mimpi Dia penuh dengan menyalahkan diri sendiri Dan penyesalan yang tak ada habisnya Dia dan Qin Yinning merasa seperti Mereka telah mempermalukan putra tertua mereka Mereka telah meninggalkan terlalu banyak penyesalan Ini adalah kedua kalinya dalam hidup ini Dimana mereka harus melihatnya selema ini Dan akan meninggalkan dunia ini Tulang abadi tidak ditanamkan ke haur Dan dia malah memberikan tulang tertinggi kepada adiknya Betapa menyedihkannya ini Si Zilin dan Qin Yinning tidak bisa mengendalikan diri Kata-kata mereka dipenuhi dengan kesedihan Ayah, ibu, semua ini benar-benar tidak dapat disalahkan pada kalian Berikan tulang itu kepada adik laki-laki Ini sama dengan kelanjutan hidupku Yang akan mengemanimu di sisimu Ketika mereka mendengar kata-kata ini Suami dan istri itu merasa lebih sedih Air mata terus mengalir Si Zilin melolong Kepala rambut hitamnya terbang dengan kacau seperti iblis Rambutnya jatuh ke tanah Cahaya ilahi muncul dari matanya ketika dia berkata Untuk berpikir bahwa aku Si Zilin 20 tahun yang lalu membenarkan kesalahan Dengan pembalasan dan menenun tanpa hambatan Di bawah langit tanpa rasa takut Dalam 10 tahun ini Setelah terjebak di gunung abadi Kesombongan aku telah ditebang Dan roh pemberani aku tumpul Mengubur hati asli aku Ada penyesalan dalam hidup ini Mulai hari ini dan seterusnya Aku akan menjadi gila Aku pasti harus menghapus istana abadi Dan menyapu warisan tujuh dewa Aku bersumpah dengan darah di sini Dia meraung Dia mengepalkan tangannya Di belakangnya Tombak emas muncul dan menunjuk lurus ke arah langit Bagaimanapun Ini masih tidak bisa mengubah apapun Si Hao tidak punya banyak sisa hidup Tidak ada yang bisa membuatnya tetap di dunia ini Mata orang-orang desa batu telah lama menjadi merah Mereka mengelilinginya Semua dada mereka naik dan turun sangat cepat Napas mereka menjadi kasar Dan tinju mereka mengepal rak Mereka benar-benar ingin berteriak pada langit Mereka berkata dengan lembut Air mata panas mengalir di wajah mereka Mereka tahu bahwa Tidak ada jalan lain Si Hao bahkan telah menghapus tulangnya yang tertinggi Menghilangkan secerca harapan terakhir mereka Aku ingin membunuh Si Lin Hu meraung Si Hao tidak mendapatkan perawatan tulang abadi Dan bukannya kehilangan tulangnya sendiri Itu membuat pria gagah berani dari gurun besar ini ingin menangis Yang lain juga seperti ini Ermeng, Dazuang dan yang lainnya hampir meledak dengan kekerasan Jika bukan karena si Hao memanggil mereka Untuk tidak membuat mereka bertindak secara acak Mereka pasti akan mendapat masalah Si Hao, kepala desa Si Yun Feng menarik tangannya Dia ingin mengatakan sesuatu Tetapi dia tidak tahu harus berkata apa Sudut-sudut mata yang penuh keriput Hanya memiliki air mata yang mengalir Kakak Qin Hao berdiri di sisinya Memanggilnya Hiduplah dengan benar Hargai semua yang kamu miliki Jaga ayah dan ibu Si Hao mengangguk dan berkata dengan damai Aku akan menjadi orang yang paling kuat dan melindungi mereka Kata Qin Hao Si Hao memandang Zhang Zhong dan berkata Dokter yang hebat, apakah kamu memiliki kepastian Dalam memberikan tulang dengan aman Zhang Zhong mengangguk Jika itu adalah orang normal Maka itu pasti tidak akan mungkin dan sangat berbahaya Tapi itu tidak akan menjadi masalah dengan kakakmu yang mulia Sudah ada darah makhluk tertinggi di dalam dirinya yang memelihara tulang abadi Sekarang, secara alami dapat memelihara tulang ini Karena ada darah ilahi di dalam Qin Hao Dia secara alami bisa menerima tulang Itu berbahaya bagi Si Hao untuk menerima tulang sebelumnya Karena ada terlalu banyak simbol karat tembaga hijau di dalam tubuhnya Dan darah makhluknya yang tertinggi Telah benar-benar kelelahan juga Si Hao mengerutkan kening dan berkata Meskipun itu adalah tulang makhluk tertinggi Itu jauh lebih besar daripada tulang dan daging lainnya Ada beberapa jejak kutukan di permukaannya Jadi kamu harus berhati-hati Ini bukan masalah Kakakmu yang mulia memiliki tulang abadi yang sempurna Yang dapat menghapus beberapa simbol Kata Zhang Zhong Kalau begitu cepat dan lakukan operasi Kata Si Hao Pulang itu putih berkilau Meskipun itu rusak parah Penuh retakan Dan disatukan Itu masih berkilau cerah dan melepaskan cahaya abadi Namun Ia membawa sedikit darah Membuatnya terlihat agak dingin Di mata orang-orang desa batu Itu sangat mencolok Betapa tidak adilnya ini Betapa menyedihkannya Si Ziling dan Qin Yining keduanya Merasa ini sulit untuk diterima Mereka memeluk Si Hao sambil tersedak isak tangis Mereka tidak tahu harus berkata apa Zhang Zhong membawa Qin Hao pergi dengan tulang itu Awan kekhawatiran memenuhi aula utama Semua orang merasa sangat emosional Mereka tidak bisa tenang Raja Perang Raja Peng Raja Ming dan yang lainnya naik Mereka diam-diam melakukan pemeriksaan tubuh Si Hao Menanamkan kekuatan ilahi untuk memperpanjang hidupnya Bagaimana bisa seperti ini Xiao Tian Singa berkepala sembilan Xia Yuyu dan yang lainnya semua bergegas Mereka telah mendengar berita itu Dan merasa sangat terguncang Paula Istana dipenuhi orang Semua wajah yang akrab ini membawa kesedihan Meskipun mereka sudah menebak bahwa Akan sulit bagi Si Hao untuk hidup Mereka tidak pernah berpikir akan seperti ini Si Hao, mari kita kembali Kata kepala tua Si Yun Feng Mari kita tunggu sebentar Si Hao menggelengkan kepalanya Dia ingin melihat Apakah tulang itu berhasil dilahirkan kembali Kakak besar, King Feng menangis Matanya yang besar benar-benar merah Saat itu, Si Hao yang membawanya ke desa batu Namun mereka akan berpisah seperti ini Tidak pernah bertemu lagi Si Hao menghela nafas Dia juga berpikir untuk memberikan tulang itu kepada King Feng Tetapi dia tidak memiliki darah tertinggi di dalam dirinya Jadi proses yang terburu-buru bisa mengakibatkan kematiannya Selain itu, ia bahkan mungkin dikutuk Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu Berita tiba bahwa, King Hao berhasil menerima tulang Ini jelas merupakan hal utama Seorang pemuda dengan dua tulang tertinggi Seberapa mengerikankah itu? Dia pasti akan mengguncang langit di atas Dan bumi di bawah Namun, tidak ada yang mengatakan apapun Tidak ada kebahagiaan dalam ekspresi semua orang Bukankah si Yi memiliki pupil ganda Dan tulang makhluk tertinggi saat itu Tapi dia masih dikalahkan Si Hao adalah yang benar-benar tak tertandingi Gumam Ermeng dengan sangat marah Pasti ada orang seperti ini di alam yang lebih tinggi Apakah dia berada di jalan yang tidak ada tandingannya? Masih terlalu dini untuk mengatakan Seseorang menambahkan dengan lembut Ayo pergi, kata si Hao lembut Altar leluhur bersinar, membuka jalan Orang-orang desa batu melakukan perjalanan di malam hari Membawa si Hao pulang Ketika berita keluar Negara kota batu sangat terguncang Suara-suara itu bergemuruh seperti guntur Banyak praktisi berteriak bersama Mengguncang langit dan membuat seluruh ibu kota bergetar Sang kaisar batu akan pergi Ini juga berarti bahwa Dia akan meninggalkan dunia Fana ini Tidak akan pernah melihatnya lagi Suara-suara ini mengalir ke langit Bergema di langit malam Semua orang berteriak bersama Mengguncang langit dan bumi Semua orang mengucapkan selamat tinggal bersama Master Sekte Raksasa wilayah mereka Dan individu yang kuat muncul Ini adalah pemandangan langka yang tidak pernah terlihat Selama bertahun-tahun Sayangnya, Istana Kekaisaran Negara Batu tertutup awan kesedihan Sulit bagi orang untuk berbicara dengan gembira Dini hari, matahari terbit dari timur Cahaya warna-warni keemasan yang gemerlap Tersebar dengan hangat di tubuh semua orang Aku masih hidup Jenis perasaan ini benar-benar hebat Wajah Si Hao membawa sedikit kemerahan Dia menyambut cahaya pagi warna-warni Sambil berbaring di kursi yang lembut Dia menatap ke arah desa batu yang akrab Merasa puas dalam hati Baik tubuh dan hatinya hangat Setelah kembali, semua orang merasa sangat gugup Takut dia tidak akan bertahan hingga siang hari Mereka semua merasa tidak enak dan tertahan Untungnya, dia masih hidup Semua orang melepaskan nafas dan mengungkapkan senyum Namun, mata mereka terasa agak sakit Dan ingin meneteskan air mata Aku benar-benar ingin tinggal di belakang Selamanya tetap di sini Kata Si Hao lembut Lalu, hidungnya terasa perih Dia memandang semua orang Tidak ingin pergi Semua orang meneteskan air mata Merasa sangat sedih Karena kita masih punya waktu Mari cari tempat lain Kata Si Hao Menenangkan dirinya Baiklah, pilih tempat Kata Si Fei Jiao Sepuluh li keluar Ada sebuah bukit di mana beberapa pohon pinus tumbuh Ada pegas yang jelas berlari Itu adalah tempat yang sangat damai Si Hao memilih tempat pemakaman untuk dirinya sendiri Ini bukan bumi spiritual Melainkan tempat biasa Namun, dia bisa melihat desa batu yang jauh Tempat ini penuh dengan kehidupan tanaman yang segar dan bersih Membuatnya tampak sangat damai Ini adalah tempatnya Gumam Si Hao berkata dengan lembut Pada saat yang sama Wajahnya kehilangan warna Dan matanya perlahan menjadi redup Vitalitasnya yang dengan kuat membuatnya terus melemah Dan hidupnya akhirnya mencapai akhir Tidak, jangan tinggalkan kami Semua orang berteriak Dan melemparkan diri ke depan Kaisar batu, bangun Kamu tidak bisa menutup mata Nah, kamu harus bertahan Kamu baru saja kembali Dan bahkan belum sempat melihat desa batu dengan baik Bagaimana kamu bisa pergi begitu saja Kamu harus hidup Tangisan jantung yang membelah paru-paru terdengar Kata-kata sedih dan suram terdengar Semua orang melemparkan diri ke depan Menggendongnya Mereka mencurahkan kekuatan ilahi ke dalam tubuhnya Sebagai tindakan terakhir untuk mempertahankannya Di dunia ini Sebenarnya, aku juga tidak ingin meninggalkan kalian Untuk pergi seperti ini Aku sudah sangat puas Mata Si Hao menjadi redup Kehilangan ekspresi Dia benar-benar seperti cahaya Yang kehabisan bahan bakar Dan menghabiskan seluruh energinya Tidak, kamu mengatakan bahwa Kamu akan kembali ke desa batu untuk melihat-lihat Kamu tidak bisa pergi seperti ini Ucap Dazuang meraih tangannya dan meraung keras Namun air mata memenuhi matanya Si Hao, kami tidak akan membiarkanmu pergi Ucap Pihou merasa sangat cemas Kamu harus hidup Jangan mati Humam Ermeng Dia tidak tahu harus berkata apa Dan hanya bisa terus-menerus mengulanginya Si Hao memandang mereka Dazuang, Pihou, Ermeng, Huzi, Bayi Ingus Semua orang ini telah menemaninya sejak masa mudanya Mereka telah mencuri dari sarang burung-burung ganas Dan berlari ke seluruh pegunungan dan dataran Dan tumbuh bersama Banyak peristiwa masa lalu muncul di benaknya Seberapa bahagia mereka ketika mereka masih muda Mereka telah menyebabkan masalah Dan menjelajahi daerah-daerah terlantar yang luas bersama-sama Nah, kamu harus bertahan Sekelompok paman juga meraung keras Pembuluh darah di dahi mereka menonjol Mereka merasa cemas dan tak berdaya Sekelompok tetua gemetar saat mereka naik Wajah tua mereka penuh kebingungan Mereka mengucapkan doa mereka Terus-menerus mengucapkan kata-kata itu Untuk memperpanjang hidupnya Bahkan bibi-bibi besar itu menangis Anak-anak nakal mereka menangis diam-diam Semua orang merasa tidak berdaya Tidak tahu harus berbuat apa Persik perak, masih ada dua lagi Cepat dan beri mereka makan padanya Kepala desa si Yun Feng berteriak keras Jangan, aku, sudah membuang-buang terlalu banyak Kata si Hao lembut Dia sangat lemah sehingga sulit baginya untuk berbicara Itu karena mimpinya sudah terwujud Dia melepaskan napas Dia sudah berada di ambang kematian Coretan yang tampak seperti noda tembaga Muncul di tubuhnya satu demi satu Setelah simbol-simbol ini diaktifkan Mereka sangat kuat Sekarang setelah dia kehilangan tulangnya yang tertinggi Semakin sulit baginya untuk menolak mereka Awalnya, berdasarkan prediksi dokter hebat Dia masih punya satu hari lagi Namun, sekarang, vitalitasnya hampir habis Makanlah, bagaimana ini bisa dianggap sebagai pemborosan Kamu pasti akan hidup Kamu tidak bisa menutup matamu Ucap si Yun Feng berteriak Dia selalu bertindak baik Tetapi saat ini, dia meraung keras Mata si Hao tidak memiliki kilau yang tersisa Seolah-olah dia adalah lilin yang padam karena angin Dia akan keluar Kekuatan hidupnya tersebar Dia akan menghilang dari dunia ini selamanya Si Ziling di satu sisi Dan Qin Yining di sisi lain Mereka berdua meraih lengannya Entah bagaimana menahannya di sini Tetapi mereka tidak berdaya, tidak mampu membalikkan situasi Buah persik perak ada di sini Beri mereka makan dan bantu Hao R memperbaiki mereka Ucap seorang tetua meraung keras Saat ini, mata si Hao hampir menutup Mereka sangat gelap Dia sudah tidak bisa melihat banyak lagi Qin Yining dengan panik membawa persik perak Dan mengirimnya ke mulutnya Membantunya menyempurnakannya Itu akan baik-baik saja Bahkan jika itu memberinya sedikit lebih banyak waktu Persik perak tidak cukup Sudah digunakan Jadi efektivitasnya terlalu lemah Gunakan ini Ucap Hairy Ball berteriak keras Dia bergegas bersama dengan Little Red Salah satu dari mereka kehilangan separuh tubuhnya Dan yang lainnya sepasang sayap Mereka terluka parah dan tidak bisa bergerak dengan bebas Tetapi saat ini, mereka masih dengan kuat mengumpulkan kekuatan mereka Dan melompati semua orang Itu adalah botol anggur yang sederhana Dan tanpa hiasan penampilan Itu penuh dengan perasaan kuno Membawa aura waktu yang berlalu Di dalam botol itu hanya setetes anggur yang sangat ganas Itu tertahan di bagian bawah wadah Membuatnya sulit untuk diekstraksi Ada rasa anggur yang unik Begitu muncul, itu membuat beberapa penduduk desa jatuh dari keracunan Ini adalah anggur ilahi yang diperoleh dari Kun Peng selanjutnya Mereka belum pernah menggunakannya setelah Si Hao membawanya kembali Dan melestarikannya sampai hari ini Sebelumnya, setetes anggur ini telah dibawa ke Istana Kekaisaran Negara Batu Mereka ingin dia menelannya Tetapi dia menolak Karena dia tidak ingin membuang terlalu banyak objek ilahi Karena mereka tidak dapat mengubah kesimpulannya Bahkan sekarang, tidak ada yang mau menerima ending ini Sementara itu Hairy Ball dan Little Red juga ingin mencobanya Ini benar-benar jenis kepercayaan pada Kun Peng Salah satu dari sepuluh kekuatan kuno yang ganas Serta titipan harapan terakhir Tetesan cairan ini seukuran buah mata naga Itu seperti batu permata Mengalir dengan cahaya seperti mimpi Itu dipaksa dimasukkan ke dalam mulut Si Hao Dan kemudian disempurnakan ke perutnya Pada saat ini, Si Hao sudah menutup matanya Tampaknya tidak memiliki kekuatan hidup Sudah pasti, itu pasti akan menghidupkannya kembali Bahkan jika itu hanya satu hari, itu sudah cukup Anggur memasuki tubuhnya Semua orang bergabung, mengambil tindakan bersama Mengubah cairan menjadi aliran panas Membimbingnya ke anggota tubuhnya Dan pembuluh darah Dan gelombang cahaya yang subur memenuhi tubuhnya Semua orang menjadi kaget Mereka membelalakan mata mereka Mungkinkah keajaiban akan terjadi? Anggur ini memiliki karakteristik obat ilahi Lagi pula itu tidak biasa Hairi Bol menghela nafas dan berkata Tubuh Si Hao bersinar Setiap inci dari dagingnya Begelombang dengan kabut warna-warni Yang melilit tubuhnya Anggur yang ditinggalkan oleh Kun Peng itu tidak biasa Itu layak menjadi salah satu dari sepuluh iblis Dengan bahkan alkohol yang diminumnya Mengandung karakteristik obat ilahi Jika bukan karena kutukan istana abadi Yang begitu istimewa Penyakit lain pasti akan segera disembuhkan Semua orang menonton dengan gugup Mereka semua berdoa untuk mukjizat Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga Itu hanya setetes Namun tampaknya lebih efektif Daripada obat suci yang ditemukan oleh Raja Perang dan yang lainnya Ini berita bagus Namun, mata Si Hao tetap tertutup Dan kekuatan hidupnya tidak pulih Tampaknya telah terlepas dari tubuhnya Tanpa tanda-tanda membaik Ini membuat semua orang sangat gugup Tak satu pun dari mereka yang bisa berdiri diam Seiring dengan berlalunya waktu Tubuh Si Hao merilis aroma anggur Kabut-kabur mengalir di permukaan tubuhnya Seolah dia tertidur karena terlalu banyak minum Sayangnya, napasnya sepertinya berhenti Yang membuat semua orang sangat khawatir Waktu terasa sangat panjang Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui berlalu Beberapa anak yang kultifasinya tidak cukup tinggi Sudah tertidur karena aroma alkohol dan runtuh di sini Jelas betapa anehnya anggur ini Itu memiliki efek luar biasa Sayang sekali Pada akhirnya, itu masih tidak bisa menentang surga Little Red menghela nafas Dia dan bola berbulu telah menyalakan api ilahi mereka Jadi mata mereka secara alami kuat Mereka berdua tidak bisa membantu Tetapi menggelengkan kepala Dia harus bisa bangkit Dan tetap terjaga untuk waktu yang singkat Namun, itu tidak akan mengubah apapun Masih hanya anggur yang ditinggalkan pengkun Dan bukan obat pil penyelamat Kata Hairy Ball Ketika semua orang mendengar ini Wajah mereka menjadi pucat pasi Kepala si Yun Feng mengepalkan tangannya Sambil mendesah pelan Dia berkata Mari kita kembali ke desa batu Ketika si Hao membuka matanya lagi Dia bisa melihat tempat yang penuh aktivitas Ini adalah tempat di mana ia dibesarkan Di dalam desa ada rumah-rumah batu Yang terbuat dari batu gunung yang kokoh Daging kering tergantung di dinding halaman Dan kulit binatang tergantung di belakang rumah Jalanan damai Batu biru berjajar di lantai Bersih tanpa debu Banyak obat spiritual berjejer di kedua sisi jalan Beberapa saat kemudian Pernapasan si Hao menjadi sedikit lebih stabil Dan dia akhirnya membuka matanya Dia melihat sekeliling dengan tatapan kosong Membangkitkan teriakan alarm Aku sudah membuat semua khawatir lagi Dia dengan lemah membuka mulutnya Terlepas dari apakah itu dia atau orang lain Mereka semua tahu bahwa Tidak ada banyak waktu yang tersisa Ermeng menggendongnya sambil berjalan melewati desa Berjalan dari satu jalan ke jalan lain Anjing kuning besar yang diangkat kepala desa Yang ekornya telah lama menjadi tumbuh Berlari di sepanjang mereka Jalan-jalan yang akrab ini Orang-orang yang akrab Si Hao bingung bagaimana perasaannya Dia benar-benar enggan meninggalkan tempat ini Seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu Dia sangat kecil saat itu Dipanggil orang kecil oleh penduduk desa saat itu Dia selalu berlari di belakang sekelompok anak-anak besar Dan suka menarik ekor anjing kuning besar itu Dia sangat muda dan naif saat itu Akhirnya, semua orang datang ke kepala desa Si Hao duduk disana Melihat panci kecil di dalam halaman Dan dia mulai tertawa Semua orang mulai tersenyum dalam ingatan lagi Mengingat bagaimana dia saat itu Selalu datang kesini pagi-pagi Untuk secara diam-diam memasak susu binatang Agar tidak ada orang lain yang tahu Karena itu, banyak orang menertawakannya Tetapi dia tidak peduli Dia terus memasaknya perlahan Setiap kali keluar dengan wajah kecilnya lengket dan kotor Sayang sekali, Dewa Willow telah pergi Si Hao mendesah pelan Dia ingin pergi ke alam yang lebih tinggi Dan bersaing dengan bakat luar biasa dan jenius surgawi Dan dia juga ingin pergi ke daerah misterius Untuk mencari Dewa Willow Namun, pada akhirnya Dia tidak akan pernah memiliki kesempatan itu Semua orang terdiam Jika Dewa Willow masih disini Semuanya mungkin bisa diubah, kan? Bagaimana itu akan berakhir seperti ini? Ketika mereka melihat obat-obatan spiritual Pohon persik terak dan ayam harta karun oktadik Semua orang merasa sangat emosional Saat itu, Si Hao masih kecil Namun dia terus membawa barang-barang kembali ke desa Dia adalah seorang dewasa kecil Yang selalu memikirkan rumahnya Dia masih muda Tetapi karena dia, desa batu sudah mengalami begitu banyak transformasi Paman Hao kecil, kamu harus hidup Tidak ada hal buruk yang akan terjadi Ucap seorang anak kecil menarik sudut pakaiannya Sambil berkata dengan kepala terangkat Dengan air mata memenuhi matanya Bagi mereka, Si Hao adalah paman terbaik mereka Setiap kali dia kembali, dia akan selalu membawa mereka ke gurun yang luas Untuk berlarian Mereka bisa mencuri dari sarang burung ganas Dan menangkap binatang buas Si Hao selalu memuaskan semua impian mereka Dalam hati mereka, Si Hao adalah yang paling kuat Tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya Namun, dia akan mati hari ini Setiap anak menangis Si Hao dengan lembut membelai kepala anak-anak ini Ketika dia melihat mereka Dia memikirkan masa lalunya sendiri Dia tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa Yue Chan berdiri di kejauhan Dia belum meninggalkan desa batu Emosinya sangat kompleks Setelah dia mengetahui segalanya Dia hanya bisa menghela nafas Ibu mertua yang jahat itu bahkan bertanya kepadanya Apakah ada cara untuk menyelamatkannya Namun, bahkan jika dia membantu itu tidak berguna Metode kultivasi tubuh utama membutuhkan terlalu banyak waktu Si Hao tidak akan bertahan selama itu Dia tidak punya banyak waktu Jiu-jiu, Big Peng, Little Green, dan Purple Cloud bergegas Mereka terus menggosok kepala mereka ke tubuh Si Hao Mata mereka berlinang air mata Mereka semua tahu apa yang terjadi Dan membuat mereka dipenuhi dengan kangganan Kalian harus melindungi desa batu dengan baik Jangan terbang terlalu jauh, oke Ucap Si Hao memperingatkan Tiga burung ganas dengan sungguh-sungguh menganggukkan kepala Disertai air mata keluar dari mata mereka Tidak jauh dari situ, seekor unikon juga berlari Itu Little White, makhluk dengan potensi untuk menjadi kuda surgawi Itu sepenuhnya putih bersih, dan ada sepasang sayap di punggungnya Terus berlari di sekitar Si Hao sambil menangis Saat dia menyaksikan kilau matahari terbenam Desa yang akrab, dan semua orang di depannya Si Hao mengulurkan tangannya dan dengan paksa meraih sesuatu Dia ingin meneriakan kata-kata terakhirnya Tetapi dia tidak memiliki kekuatan lagi Matanya kehilangan semangat, tidak bisa melihat apa-apa lagi Dia menggunakan sedikit terakhir energinya Untuk mengulurkan tangan dan melambaikan tangan Seketika itu juga, semua orang berteriak dengan keras Mereka semua meraih tangan mereka, untuk meraihnya Di bawah cahaya merah tua yang dalam Kehidupan Si Hao padam seperti tanpa nyala api Suaranya hilang dan matanya terpejam Membawa keengganan yang berkelanjutan Saat dia menghembuskan napas terakhir Seketika itu juga, semua orang berteriak dengan kesedihan Yang tak tertandingi Mereka telah mencoba segala kemungkinan Tetapi pada akhirnya mereka tidak dapat menyelamatkannya Menangis, berteriak, dan menggumamkan bunyi-bunyian saling terkait Malam itu, semua desa batu dipenuhi dengan kesedihan Suara tangisan jatuh tanpa henti Pada akhirnya, mereka masih tak berdaya membalikkan langit Kemudian, pada hari kedua, sinar matahari terbit beraneka warna Masih seterang dulu Namun, Si Hao sudah menjadi benar-benar diam Semua orang menempatkannya di peti mati Mengangkatnya ke bukit itu Dan menguburnya seperti yang diinginkannya Sebuah kuburan muncul di sini Yang menghadap desa batu Di sini, dia bisa melihat desa batu Melihat penduduk desa Dan selamanya bersama dengan mereka Semua penduduk desa telah tiba Mereka berdiri di depan makam ini Dipisahkan oleh kematian Tidak pernah bertemu lagi Ketika mereka teringat kembali Pada sosok lelaki kecil yang terhuyung-huyung Setiap kali dia berjalan Pemuda yang ceria dan optimis itu Mata mereka menjadi buram Suara tangisan terdengar di udara Orang-orang ini merasa Seolah-olah hati mereka sobek Dan paru-paru mereka pecah Banyak burung di hutan terdekat terkejut Nah, bagaimana kamu bisa pergi begitu saja Air mata kepala si Yun Feng mengalir keluar Dia adalah orang yang membangkitkan si Hao Tapi hari ini Dia harus melihat anaknya mati Sebelum dia melakukannya Semua orang menangis Merasakan kesedihan atas kematian si Hao Dia tidak memiliki ayah atau ibu yang tumbuh dewasa Seperti anak yatim Meskipun penduduk desa telah merawatnya Dia selalu agak sendirian Saat itu Ia terutama suka minum susu binatang Berpikir kembali Ini mungkin karena dia tidak memiliki rasa aman Kehilangan kehangatan dan kasih sayang orang tuanya Belakangan Dia berjalan sendirian ke gurun yang luas Mengenai apa yang dia alami Dan berapa banyak situasi berbahaya Yang telah dia lalui saat dia naik ke puncak kekuasaan Penduduk desa tidak tahu Namun, mereka yakin bahwa Sendirian di dunia luar jelas tidaklah mudah Akhirnya, ia menjadi kaisar manusia Dan menjadi seseorang dengan salah satu otoritas tertinggi di dunia ini Penduduk desa tidak bisa mempercayainya Nah, kamu sudah sejauh ini Terus berjuang sepanjang waktu Pasti sangat sulit Suatu hari pasti akan datang ketika kamu mengabaikan dunia Namun kamu mencapai akhir hidup kamu begitu cepat Para penduduk desa menangis dengan sedih Mendesah tentang bagaimana nasib pemuda ini Penuh dengan masalah dan kemalangan Si Hao naik ke atas kehebatannya sendirian Tetapi pada akhirnya Dia akan mati seperti ini Dia benar-benar sekarat sampai mati Ketika tokoh-tokoh tingkat tinggi negara batu menerima berita itu Beberapa raja tua bergetar Merasakan kesedihan yang dalam Istana kekaisaran terguncang dari atas ke bawah Suasana itu sangat menyedihkan Teriakan kesedihan terus terdengar Apa? Kaisar batu telah meninggalkan dunia ini Ketika berita dikirim ke dunia luar Setiap wilayah terguncang Meskipun mereka telah lama mengantisipasi hasil ini Ketika itu benar-benar terbukti Itu masih menimbulkan gelombang yang luar biasa Seluruh dunia terkejut Si Hao kecil itu masih jatuh pada akhirnya Tidak ada keajaiban yang terjadi Hidupnya menjadi redup Akhirnya terputus Dia telah mencapai ujung jalan Sayang sekali Benar-benar disesalkan Kematian si Hao benar-benar disayangkan Dia masih sangat muda Namun dia sudah mencapai puncak wilayah gurun Jika dia diberi waktu Tidak ada yang tahu seberapa tinggi dia akan melonjak Surga cemburu pada para jenius yang heroik Kehilangan ini bukan hanya kerugian negara batu Tetapi juga seluruh kerugian dari alam tingkat bawah Kalau tidak Dia pasti akan meninggalkan jejak besar di dunia ini Sayang sekali Legenda memudar begitu saja Dia awalnya langsung menuju surga ke-9 Berita menyebar kemana-mana Menyapu semua daerah seperti badai Segera Seluruh dunia mengetahui hal ini Menggerakkan gempa besar Kematian kaisar batu kecil itu Pasti akan menimbulkan kegemparan besar Setiap daerah mendiskusikan hal ini Efek dari ini sangat luar biasa Negara batu mengatur peti mati yang kosong Yang memungkinkan semua orang datang Dan menghadiri upacara peringatan Sekte besar dari semua tempat yang berbeda Pindah untuk mengekspresikan keinginan baik mereka Tidak diketahui berapa banyak orang yang datang Kaisar batu, pahlawan sejati Dia masih sangat muda Namun dia berperang melawan dewa Beberapa master sekte menghela nafas Kami tidak akan bisa melihat kamu Memasuki dunia yang lebih tinggi Dan bersaing dengan bakat luar biasa itu Cahaya kamu telah meredup selamanya di alam bawah Itu benar-benar penyesalan Para wanita bangsawan dan jenius alam yang lebih tinggi Datang untuk menawarkan belasung kawa mereka juga Kaisar api telah tiba Ucap suara nyaring memanggil Kaisar kayu telah tiba Terdengar orang yang lainnya melaporkan Ini membuat semua orang kaget Kaisar suatu negara biasanya tidak mudah menginjakan kaki di negara lain Namun, angka-angka ini muncul di pemakaman hari ini Dan lebih dari satu Kemudian, semua orang menemukan bahwa Penguasa kekuatan utama di delapan wilayah juga datang Praktisi naga hijau telah tiba Kaisar Perakras Ocean telah menghiasi kami dengan kehadiran kamu Praktisi tertinggi anggur hijau telah tiba Semua orang merasa takut, menggigil dalam hati Meskipun beberapa bencana besar telah terjadi Masih ada begitu banyak praktisi yang berhasil melarikan diri Lebih dari 10 praktisi tertinggi Benar-benar muncul hari ini Dari setiap wilayah besar Teman kecil itu sangat menakjubkan Namun dia meninggalkan kami begitu awal Itu benar-benar membuat seseorang menghela nafas tanpa daya Sayang sekali Aku ingin melihat sejauh apa dia bisa menjangkau Praktisi agung lainnya tiba di kota batu Sementara itu, Xiao Tian, Singa Berkepala 9, Xiao Yu Yu dan yang lainnya tercengang Mereka mengenali siapa orang itu Ini adalah tetua makam barat Gunung Meteor Mantan dewa yang menyebut dirinya Meteor Selatan Hari ini, dia telah jatuh dari alam dewa Terlalu banyak orang datang hari ini Semuanya adalah individu yang kuat Itu membuat orang lain menghela nafas kagum Bahkan ada lebih banyak makhluk yang datang Tetapi tidak ada yang menyebabkan masalah Apalagi fakta bahwa ini adalah layanan pemakaman Praktisi agung negara batu yang hebat berdiri di sana Jadi tidak ada yang berani bertindak gegabu Semua orang gemetar dalam hati karena kagum Tanpa sadar kapan, negara batu sudah menjadi cukup kuat Untuk mengabaikan suatu daerah Di zaman sekarang, warisan untuk memiliki seorang praktisi tertinggi tunggal Sudah hebat Faktanya, kebanyakan orang merasa menghormati kaisar batu kecil itu Jadi mereka tidak akan menimbulkan masalah Hanya kekuatan khusus yang membutuhkan intimidasi semacam ini Ketika duka negara batu berakhir Dan semuanya perlahan-lahan menjadi tenang Banyak hari telah berlalu Namun, masih ada banyak orang yang mendiskusikan hal ini Merasa menyesal terhadap kematian dini sihao Di alam yang lebih tinggi, ada taman ilahi yang kaya dengan esensi spiritual Dan subur dengan kehidupan tanaman Bunga matahari iblis hitam memancarkan cahaya gelap Itu bukan hanya satu atau dua, tetapi lebih merupakan seluruh bentangan Makhluk yang melintasi semua alam sudah mati Tidak jauh di gunung yang tinggi, suara ini terdengar dari sebuah istana besar Mengguncang seluruh taman ilahi ini Kabut warna-warni yang samar-samar terus melonjak Demikian pula di alam yang lebih tinggi Ada tempat lain di mana energi maut melonjak Kabut hitam menyelimuti udara Suara yang dalam dan jauh terdengar di bumi bawah tanah Hanya satu kata yang diucapkan Kemudian, riak yang kuat bergerak melalui tempat ini Seolah-olah monster raksasa membalikkan tubuhnya Dunia bawah membayar harga yang luar biasa Kehilangan kerangka berharga binatang buas Namun semua harapan dan upaya mereka sia-sia Di dalam negara yang damai, kabut abadi tercium Istana abadi bisa dilihat di mana-mana Ekspresi individu yang kuat, yang duduk di dalam istana ilahi pusat, menjadi dingin Sudah berapa tahun sejak negara surgaiku menderita kekalahan Akademi keberuntungan alami, menempati area yang sangat luas Orang-orang di sini semua individu yang heroi Banyak praktisi muda belajar di sini Berita penting, berita mengejutkan Dari dunia bawah, setan taman bunga matahari, negeri surgawi, dan beberapa kekuatan lainnya Bekerja bersama untuk merencanakan melawan alam yang lebih rendah Namun pada akhirnya, makhluk yang turun semua mati Ada rumor bahwa, itu semua dilakukan oleh seorang pemuda lajang Dia membunuh semua orang mereka Apakah kekuatan ini merosot selama bertahun-tahun? Penghinaan macam apa ini? Namun, pemuda seperti apa itu? Dia sebenarnya sangat kuat, membunuh sekelompok makhluk yang menyalakan api sakti mereka Tidak sederhana sama sekali Akademi kehidupan beberapa gadis seperti Dewi Awalnya tersenyum dan tertawa Tetapi kemudian ekspresi mereka menjadi serius Mereka juga mulai membicarakan masalah ini Benar-benar menakjubkan Pemuda itu baru berusia 15 atau 16 tahun Namun dia sudah sangat kuat Membunuh 6 atau 7 dewa palsu saja Dia terlalu tangguh Sayangnya, kita tidak bisa pergi ke alam yang lebih rendah lagi Kalau tidak, tidak akan membawanya ke akademi kehidupan kita menjadi pilihan yang bagus Jika kita benar-benar melakukan itu Kekuatan besar itu akan mulai membenci kita Mereka bahkan mungkin diam-diam mengambil tindakan Apa yang harus ditakuti? Alam yang lebih tinggi bukanlah suatu tempat Di mana orang-orang itu memiliki suara terakhir Ada begitu banyak orang kuat di sini Mereka pasti tidak akan bertindak gegabuh Sembilan akademi sakti Tempat yang terletak di surga Itu sangat besar Banyak anak muda juga mendiskusikan hal ini di sini Berita terbaru telah tiba Pemuda itu mati dalam pertempuran Sangat disayangkan Meskipun dia meminjam kekuatan eksternal Memiliki metode ini juga cukup mencengangkan Meskipun ada banyak talenta luar biasa Yang telah naik ke puncak kekuasaan Di alam yang lebih tinggi Dan para jenius surgawi muncul dalam jumlah besar Jika dia muncul Dia mungkin juga tidak sederhana Dan dia mungkin telah menunjukkan kecemerlangan Namun kematiannya agak terlalu dini Berkomunikasi dengan dunia bawah menjadi semakin sulit Aku merasa kedua dunia akan benar-benar terpisah Pertempuran wilayah bawah terlalu banyak terpengaruh Bahkan akademi dan sekte kuno dari alam yang lebih tinggi Mengetahui hal ini Ada beberapa orang yang mulai membahas ini Dalam skala yang lebih kecil Kita benar-benar harus pergi Kalau tidak, jalan surga akan sepenuhnya hancur Dan kita tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali Perempuan dan jenius bangsawan tingkat tinggi ini mengobrol Dan mereka akan melanjutkan perjalanan Efek dari menentang kehendak surga terlalu jauh untuk dicapai Itu membuat hukum alam dao surgawi menjadi lebih ketat Koneksi antara kedua dunia akan terputus Bahkan jika seseorang pergi dari alam yang lebih rendah Ke alam yang lebih tinggi Itu juga menjadi sulit Sementara itu, ini diizinkan di masa lalu Selama seseorang mengambil beberapa jalan surgawi Ada pun turun dari alam yang lebih tinggi Itu selalu dibatasi sejak zaman kuno Sekarang, bahkan lebih dari itu Menjadi sepenuhnya terputus Aku sudah menerima beberapa informasi rahasia Ulang si hao diberikan Itu tidak menghilang bersama dengannya Kata seorang wanita bangsawan lembut Apa? Ucap yang lain heran Meskipun informasi ini telah dirahasiakan sebanyak mungkin Setelah periode waktu berlalu Masih bocor, beredar dalam kelompok kecil Itu membuat beberapa orang terpana Kin hao dari gunung abadi Dia berhasil transplantasi tulang makhluk tertinggi Ucap Bigu terkejut Benar, dan sangat berhasil tanpa komplikasi Vitalitasnya berlimpah sekarang Dan tubuhnya sangat kuat Ucap Hong Huang menjawab dengan kepastian mutlak Terlalu mengejutkan Ini seharusnya sudah menjadi informasi berusia tiga bulan Kan? Baru sekarang bocor Suhiyue berkata dengan lembut Satu orang dengan dua tulang berharga Yang tak tertandingi Apakah dia mencoba untuk menantang surga? Ucap Suan Ming berteriak dengan khawatir Menemukan ini agak sulit untuk dipercaya Dia tiba-tiba bisa memiliki dua potong tulang sejati Seberapa kuat dia jadinya Dia kemungkinan besar tidak akan tertandingi di antara teman-temannya Bahkan di alam yang lebih tinggi, kan? Dia seharusnya bisa masuk peringkat 10 besar sekarang Bahkan Lan Yu yang biasanya tenang pun Menghela nafas dan berkata Semua orang menganggu Memang ada beberapa karakter yang menantang surga Di alam yang lebih tinggi yang memiliki peluang alam luar biasa besar Misalnya, yang dari Istana Abadi Bagi para jenius berusia sekitar yang sama Dia hanyalah gunung yang tidak dapat diatasi Selain itu, dikabarkan bahwa Masih ada beberapa jenius misterius Yang tidak kalah dengan individu Istana Abadi sama sekali Bagi mereka yang seusia Mereka sangat kuat dan menakutkan Hal utama adalah bahwa Ranah yang lebih tinggi terlalu besar Siapa yang tahu berapa banyak orang yang diabaikan Awalnya aku sangat memikirkan si Hao Tapi sekarang sepertinya adiknya ini lebih kuat Memiliki dua tulang makhluk tertinggi Prospeknya tidak terbatas Semua orang mendiskusikan ini di antara mereka sendiri Mari kita kunjungi dia Mungkin kita bisa kembali ke alam yang lebih tinggi bersama Aku kira dia tidak ingin tinggal di sini Dengan jalan surgawi yang akan terputus Berita tentang Qin Hao berhasil mewarisi tulang Beredar dalam skala kecil Mengejutkan semua orang Banyak orang terkejut dan takut Akan menjadi seberapa kuat sosoknya Dia benar-benar akan menentang surga di masa depan Para wanita bangsawan dan jenius dari alam yang lebih tinggi Mengunjungi gunung abadi Kedua belah pihak bertukar obrolan gembira Mereka secara tidak langsung memverifikasi informasi ini Membuat keributan Istana kekaisaran kita telah menjadi dingin Dan tanpa semangat Orang-orang itu juga pernah datang untuk mengikat kaisar batu Raja Ming berkata dengan lembut Sejak si Hao meninggal Wanita-wanita bangsawan dan jenius hanya datang sekali Mereka tidak pernah muncul di sini lagi Ini normal Yang mulia telah jatuh Jadi Qin Hao pasti akan naik ke kehebatan Dengan dua tulang makhluk tertinggi Ia dapat mengabaikan suatu area Bahkan di alam yang lebih tinggi Dia layak masuk Ucap Peng Sembilan menghela nafas dan berkata Desa Batu Penduduk desa secara alami memiliki kehidupan untuk dijalani Hanya saja ketika mereka memikirkan si Hao Mereka akan selalu merasa sangat sedih Lebih dari tiga bulan telah berlalu Bagian-bagian di sekitar makam si Hao Sudah tumbuh tinggi Beberapa hari yang lalu Penduduk desa membakar banyak kertas di sana Karena seratus hari baru saja berlalu Bukit ini tampaknya memiliki esensi spiritual yang sedikit lebih Mungkinkah karena si Hao dimakamkan di sini Gumam si Linhu sedikit terkejut Aku benar-benar berharap agar anak ini terus hidup Gumam si Fei Jiao menghela nafas Merasa sangat emosional Selama periode waktu ini Penduduk desa akan datang ke sini dari waktu ke waktu Pada akhirnya Mereka semua menggelengkan kepala sebelum menuruni bukit Dan adegan ini pun Mengakhiri perjumpaan kita kali ini Terima kasih kepada semua subscriber akur channel Yang sudah menyimak sampai dengan akhir ceritanya Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan Serta ketabahan Juga diberikan selalu rezeki yang berlimpah Untuk bekal dunia dan akhirat Amin Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys Terima kasih Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys